Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillahi rabbil alamin wa syukur lillah wa ni'matillah wala khawla wala quwata illa billahi al-aliyyil adim Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad Sahabat channel youtube taman surga yang mudah-mudahan senantiasa dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala Bertemu kembali dengan saya Ali Akbar Nafis pengasuh dari channel youtube taman surga Alhamdulillah pada hari ini kita masih diberikan kesempatan oleh Allah subhanahu wa ta'ala untuk bisa bertemu kembali pada pembahasan-pembahasan yang sangat menarik mengenai rezeki dari channel youtube taman surga Ada sebuah amalan yang sangat singkat yang sangat sederhana Namun insya Allah sangat mustajab untuk menarik rezeki dari segala penjuru baik itu dari dalam tanah maupun dari dunia ini ataupun dari langit Insya Allah dengan mengamalkan secara istiqomah dengan tulus karena Allah ta'ala dengan hati yang bersih atau ikhlas maka kita akan diberikan rezeki dari segala penjuru tanpa henti Baik sebelum kita masuk kepada pembahasan yang sangat menarik ini silahkan kepada sahabat channel youtube taman surga yang ingin mendapatkan notifikasi jika ada video terbaru kami upload silahkan tekan tombol subscribe lalu tekan tombol lonceng dan pilih lonceng yang berdering atau yang sebelah atas Dengan demikian Insya Allah kalau ada video terbaru dari kami kami upload Anda bisa langsung menjadi penonton yang pertama dan mudah-mudahan video ini bermanfaat Amin Allahumma Amin Kepada yang sudah subscribe maupun yang belum subscribe kami doakan mudah-mudahan sekeluarga senantiasa diberikan kecukupan rezeki dan keberlimpahan dalam kebaikan Amin Allahumma Amin Pada suatu hari ada seorang tamu menemui Ustadz Ustadz saya ini hutangnya banyak saya sudah bingung saya sudah tidak bisa bergerak lagi karena hutang ini semakin mencekik saya gaji saya tidak cukup kemudian untuk membayar cicilan juga saya ini sangat susah sekali karena pemasukan tidak ada sedangkan pengeluaran keluarga juga sudah banyak sekali bagaimana Ustadz solusinya kemudian Ustadz tadi melihat orang tadi kemudian bertanya apakah kamu sekarang masih bekerja masih Ustadz saya masih bekerja baiklah kalau begitu lanjutkan kerjamu dan perbanyaklah membaca istighfar astagfirullahaladzim 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 silakan setiap saat setiap waktu perbanyak membaca istighfar kemudian tamu yang pertama ini pun pulang hari berikutnya ada seorang tamu lagi yang mencari Ustadz tadi wajahnya murung kelihatannya sudah tidak bersemangat kemudian dia ber keluh kesah di hadapan seorang Ustadz tadi Ustadz tolong Ustadz saya diberikan doa atau saran atau bagaimana saya hutangnya banyak cicilannya setiap bulan kalau ada tagian saya sudah pusing karena saya sudah dikejar-kejar oleh para debt collector itu yang mencari saya saya sampai sekarang ini mengungsi di rumah mertua saya supaya saya terhindar dari para penagih hutang karena saya belum punya uang bagaimana solusinya Ustadz kemudian Ustadz tadi bertanya Anda masih bekerja saya sudah keluar dari kerja saya Ustadz karena saya kan dagang dagang saya sekarang kan sedang ini kena hutang banyak kemudian bisnisnya tutup ya sudah saran yang pertama sekarang Anda harus mulai bekerja lagi kemudian setelah itu Anda harus memperbanyak membaca istighfar astagfirullahaladzim 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 kemudian akhirnya tamu yang kedua ini pun pulang kenapa Ustadz tadi meminta kepada orang yang pertama dan kedua untuk tetap bekerja karena tentu saja itu sebagai kewajiban atau memenuhi perintah Allah juga untuk senantiasa bekerja dan yang lebih penting lagi adalah secara lahir bekerja ikhtiar secara duniawi secara ilahia secara batinia maka Ustadz tadi menyarankan kedua orang tadi untuk memperbanyak membaca istighfar karena istighfar itu adalah kunci kunci segala masalah selesai kunci taubat dari Allah jika kita sampai diberikan taubat oleh Allah maka Allah akan menggantinya dengan salah satunya adalah melancarkan rezeki orang yang banyak dosanya tadi jadi insya Allah dengan membaca istighfar jangan begini ya Ustadz saya kan gak begitu banyak dosanya kenapa keamalannya istighfar saya itu butuhnya uang butuhnya rezeki kenapa harus membaca istighfar ternyata ada fadilah yang sangat luar biasa dibalik istighfar itu jadi barang siapa yang mengamalkan istighfar itu membaca setiap hari sebanyak-banyaknya maka insya Allah akan diberikan pertolongan dari Allah subhanahu wa ta'ala dengan pertolongan yang tidak disangka-sangka dan rezeki yang min khaitul layah tasib penarik rezeki dari segala penjuru amalkan amalan sederhana ini mudah-mudahan hidup kita senantiasa diberi rezeki dan kecukupan harita benda amin Allahumma amin terima kasih sudah menonton video ini tolong bantu like komen dan share kepada sanak keluarga yang membutuhkan informasi ini alhamdulillahirrabbilalamin wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh sampai ketemu pada video taman surga yang berikutnya selamat menikmati